Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan KPK menandatangani notas pahaman penerapan sistem pengendalian gratifikasi. Kesepakatan itu diharapkan dapat mengurangi tindakan korupsi di lingkungan BPKP. Kepala BPKP Mardiasmo dalam sambutannya mengatakan lembaganya siap melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungannya. Tindakan itu dimulai dalam bentuk fakta integritas secara internal yang dimulai sejak awal tahun 2014 dan diikuti oleh kerjasama dengan KPK berupa pembentukan unit pengendalian gratifikasi. Sementara Ketua KPK Abraham Samad berharap pembentukan unit-unit pengendalian gratifikasi juga dilakukan lembaga negara lain dan semua kementerian. Dengan peratangan kumpul ini siap melaksanakan penerapan pengendalian aktif mendukung pemerintah sahaja. Kita mendorong supaya mempunyai unit-unit pengendalian gratifikasi. Jadi nanti misalnya ada beberapa kementerian yang sudah punya unit gratifikasi termasuk kepolisian Republik Indonesia. Jadi ini khusus untuk BPKP. Setiap kementerian dia harus punya kewajiban punya unit pengendalian gratifikasi. Jadi kalau yang hari ini di BPKP ini khusus untuk BPKP. Terima kasih.